tentang pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalah gunaan teknologi dalam KTTK 42 ASEAN di Labuan Bajo. Tentu saja perhatian para pemimpin ASEAN adalah untuk melindungi warga negaranya agar tidak dimanfaatkan dalam tindak pidana akibat penyalah gunaan teknologi, kata kau usai pengarahan kepada perwakilan negara. Asing di Jakarta, Senin mengenai hasil KTTK 42 ASEAN. Saya pikir cara ini cukup menentukan tentang bagaimana kita benar-benar mengatasi masalah ini sebagai kejahatan. Lintas batas dan para pemimpin ASEAN pun setuju bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerjasama. Dalam mengatasi isu ini, secara efektif tutur kau tren kasus perdagangan manusia akibat penyalah gunaan teknologi.